Hai guys sekarang ada mau kemana keuningan mau jalan-jalan mau kemana sih jalan-jalannya ke gunung kemana ya oke kita lihat nanti ya mau kemana nih Adam sekarang mau ke daerah Palu Tunga cuman juga tahu tujuannya mau kemana kayaknya mau ekspor aja deh tempat wisata yang nanti ada disitu ikuti perjalanan ada ya bye 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 disana lagi kesini pemandangannya bagus banget guys tuh pemandang bagus banget ya ada gunung kelihatan banget Gunungnya seger banget jadinya Buat yang ada di daerah kota Jalan-jalan ke daerah pegunungan Seger banget Ada gunungnya enggak dam? Ada Gunungnya besar ya? Iya Besar Tinggi banget Big Oh iya teman-teman Kalau mau ke daerah Palutungan itu Jalannya lumayan nanjak ya Jadi harus hati-hati Apalagi kalau kondisi jalannya lagi rame Tuh banyak mobil gede-gede yang lewat sini Jadi ya macet deh Ditambah nanjak pula Oh iya teman-teman Kalau daerah Cigugur, Palutungan itu Kayak di Apa ya ibaratnya Kayak di kaki gunungnya Cirema ya Jadi jalannya itu lumayan lah Belok-belokan Terus nanjak Turun Jadi harus hati-hati Kalau mau jalan-jalan ke daerah sini Tapi pemandangannya bagus banget Tuh Yang sebelah kirinya Bagus banget ya Iya Oke teman-teman Kita udah masuk ke jalan Cigugur ya Uh pemandangannya ini bagus banget Nah di daerah Cigugur ini Ada wisata si Domba juga Cuman gak tau ya Masih buka atau belum Kayaknya kita bakal ngelewati nih Si Domba itu Stay tune terus ya Ikuti perjalan nanya Adam Nah ini ada Ciremailand glamping Tuh lurus aja Kalau mau ke Ciremailand glamping Ini kita pake google map ya Karena belum terlalu hapal banget Daerah sini Jadi kita dibantu sama google map Jalanya juga ini kecil Tapi cukup sih Dua mobil Cuman harus Pelan-pelan Terus nanjak Turun Belok-belok Karena kayaknya ini udah Termasuk kaki gunung Ciremai Ini jalannya Ngeri-ngeri sedap guys Tapi worth it banget Sama pemandangannya Sebagus ini Anggap aja lah Lagi di puncak Bogor Ini ada bubulak Bubulak Foo The Enview Mungu Bulak Cafe gitu ya Nah kalau mau bubulak tadi Terus di atas tuh Masih banyak bawa tempat wisata Ada teman di Santana Terus ada Telaga apa ya tadi ya Nanti kita lewat kayaknya Kita bakal lewatin Dua Mungu pemandangannya bagus banget temen-temen Karena kita kan lagi di atas Tuh Disini udah mulai banyak kayak cafe-cafe gitu ya Kayak tempat nongkrong dulu itu Masih jarang banget tempat kayak coffee shop Sekarang udah banyak banget Hampir tiap beberapa meter Itu ada tempat buat nongkrong Kayak cafe shop Tuh Pemandangannya bagus banget temen-temen Sayangnya ini gak ada kebun teh ya Coba gak ada kebun teh Udah berasa di puncak Ini bentar lagi juga ada wisata ipukan Disini ada gelamping yang kayak tadi Banyak tempat wisata disini Karena mungkin spotnya bagus banget tempatnya ya Ini mau ke wisata alam ipukan Berarti belok ke kanan kesitu kayaknya Disini rame ya Banyak rumah juga Tapi harus hati-hati aja Kalau kesini Karena jalannya itu gak lebar-lebar banget Tapi bagus sih asfal Terus banyak tikungan juga Jadi harus hati-hati Senang Senang jalan-jalan kemana ini? Orang habis naik gunung Ke gunung tuh Orang habis naik gunung Oh ada orang habis naik gunung Lihat bagus banget Pemandangannya temen-temen Benar-benar bagus buat healing Ini ada Iya tadi orang habis naik gunung Tuh pemandangannya bagus banget Ada pohon ini Ada tuh orang habis naik gunung tuh Bawa tas Bawa tas Iya ransel Terus turun dari gunung Wah ini hati-hati ya Jalannya Lumayan Banyak Di bawahnya apa sih namanya tuh Nah pokoknya kayak gitulah Jalannya ada sungai Di bawah Dulu tuh ini jalannya jelek loh Belum di asfal Masih batu-batu kayak gitu Sekarang udah bagus Karena mungkin udah banyak tempat wisata ya Jadi Sama pemerintahnya juga Dibagusin jalannya Dulu tuh jelek banget Udah kayak batu-batu kayak gitu Sekarang udah bagus banget Jalannya udah asfal Tapi kita harus hati-hati ya Nah ini kesitu Tenjo Laut 500 meter lurus Gak tau tenjo laut tuh wisata apa ya Udah lama semuanya gak kesini Tuh banyak Tegimang Oh iya itu ada apa Ada kincir Ada kincir Ada kincir Nah ini tempat wisata lagi nih temen-temen Wisata apa? Tenjo Laut kayak gini Wisata itu pasti Itu di atas juga Kincirannya mati Iya kincirannya Itu di atas juga Ada tempat wisata Yang kayak istana-istana gitu Ada baun Oh iya ada baun Ini pondok apa namanya ya Pondok pinus Ini namanya temen-temen Yang di atasnya itu Kayak ada rumah istana Kayak gitu Mau ke air terjun Kesini ya Ke Curuglandung Untuk Curuglandung Kalau mau ke air terjun Ini udah masuk ke kawasan Taman Gunung Nasional Nah nanti di depan itu ada Perkemahan ya Jadi kalau temen-temen Mau camping Ke daerah sini juga bisa Biasanya itu ada penyawaan tenda Misalnya temen-temen pengen camping Tapi gak punya tenda Bisa sih kayaknya disini Ada penyawaan tenda kayak gitu Jadi Taman Nasional Cermai Eh apa ya Wisata kayaknya itu Nah di depan ada perkemahan Lurus Nah ini Curug Putri tuh Kalau mau ke air terjun Misalnya kesini temen-temen Tau Curug Putri Curug Putri Ini ke Lempong Balong Tempat perkemahan itu Temen-temen lihat Adem banget tempatnya Lempong Balong Iya Lempong Balong namanya Tuh ini Pak Lutungan Tuh Ada yang camping tadi juga Tapi kayaknya sedikit ya Tadi ada yang camping Adem banget tempatnya Nah ini jalannya belok-belok Oh ini tenjol laut tuh ternyata Tenjol laut Apa ya tenjol laut tuh ya Nah itu Cermai Land Camping Berarti lurus aja Aduh ini jalannya Hati-hati ya Ini belok Sambil turun Ngeri banget loh temen-temen Jalannya Jalannya ini kecil ya Lebih kecil dari yang tadi Jadi kalau pepasan sama kendaraan lain tuh Harus Berhenti dulu Tapi so far Pemandangannya bagus banget Harus hati-hati pokoknya ya Pagi yang belum hafal Daerahnya Tapi worth it banget Kalau yang buat mau healing Lihat di bawah Bagus banget Pemandangannya Bagus Di atas ada tempat camping Tadi kelihatan Tepuk camping sih di atas Iya Nah ini hati-hati ya Temen-temen Jalannya ini kecil banget Terus kayak semak belukar Gitu aku lari banget Nah ini masuk Tegel laut Mama Ini ke bawah Ini atau panah Nah ke atas itu Kayaknya buat camping deh Iya panah Ke atas tuh kayaknya buat camping Kafe ini tuh di Cermai Glemping Oh Kafe Kafe nya di Cermai Glemping Wah hati-hati ya temen-temen ya Ini jalannya Aduh Marih banget Tapi untungnya udah bagus nih Jalanya udah aspal Udah di aspal Iya Aduh ini ada apa Ada rumah disini Vila kali ya Bagus banget Enak banget nih Kalau punya rumah disini Cuma sepi ya Aduh jalannya ini Amazing banget Ada orang di atas rumah Di atas rumah ada orang Di Satatalaga Suryangi Kesini Itu di atas banyak yang camping loh temen-temen Itu Tempat camping itu ya Bisa sewa tenda kayaknya Tempat camping Wah bagus banget Teman-teman Banyak yang foto-foto tuh Karena ini spot fotonya juga bagus banget Yang penting hati-hati aja ya Sepanjang jalan juga banyak yang lagi foto-foto Paya temen-temen Bentar lagi kita nyampe 200 meteran lagi Aku kakinya udah lemes Karena ngeri banget Ngeliat jalannya Wih Tapi ini worth it banget Sama pemandangannya yang luar biasa Masya Allah Kata Bagus banget Cuma aku serem Kakinya lemes Ngeliat pemandangan kayak gini Dari atas Apiknya kok yang fobia ketinggian Nah ini udah nyampe kayaknya nih Nah Sagov Coffee ya Oke kita tujuannya Mau ke Sagov Coffee dulu Cuman parkirnya Gak tau dimana ya Gak ada yang markirin Oke kita cari parkir dulu ya Oke jadi ini harga tiketnya itu 35.000 Dua orang udah termasuk parkir Kita masuk bayar dulu ya 35.000 Dua orang dewasa udah termasuk parkir Kayaknya anak-anak gak dihitung ya Oke kita sekarang masuk Cari parkir Wow Kenapa pemandangannya Tinggi Tinggi Ada lagi di gunung jadi tinggi Bagus banget ya Ada yang tinggi nih Oke lihatin apa itu Pemandangan Pemandangan Cari parkir dulu ya Nih Sagov Coffee tuh disini Ada tempat duduk Iya buat coffee shop Aduh Jatuh Soalnya nanjak Jarinya jatuh Kita cari parkir dulu ya Oh disini tinggalkan parkirnya Aduh Aduh jatuh lagi Jadi disini tuh Ada coffee shop Juga ada Buat Perkemahan Kayak buat camping gitu ya Oke ini menu yang ada di Sagov Coffee Ada lagi makan apa Ada lagi makan roti Dimana makanya Dingin gak dem Atas sih ya janya Adam seneng gak? Seneng kita mau liat air terjun ada habis dari mana sih? balik lagi sekalian lewat pulang sekarang ada mau kemana? mau liat apa? air terjun sekalian lewat pulang oke teman-teman kita habis makan dulu sebenarnya ini tuh tiket masuk wisata ke ke Talaga Surian cuman males sih ke Talaganya karena harus jalan kaki jadi sekarang kita mau ke Curug Putri aja kayaknya gak tau nih Talaga Surian itu dimana tadi ngelewatin sih ada panahnya terus jalannya tuh kayak rusak gitu kayaknya sih harus jalan kaki cuman ini banyak orang-orang yang pernah jalan kaki ke bawah gak tau nih kemana aduh ini jalannya lari ya guys jadi harus hati-hati jalannya kecil jadi kalau misal mapasan sama orang itu harus gantian gak bisa beriringan kayak gitu apalagi ini muter eh belok naik nanjak turun bawahnya tuh kayak jurang gitu ya jurangnya juga gak ya dalam-dalam banget cuman ya lumayan dalam sih nah ini kayaknya spot fotonya nih temen-temen soalnya banyak pengendara motor yang berhenti disini buat foto-foto nih disini juga ada kayak tempat camping gitu udah ada tendanya tenda camping ini ada palutungan baik kok aku gak tau di tempat apa kayak ada tenda-tendanya cuma warung-warung kayak gitu cuman tadi ada yang bawa tiket bawa makanan sendiri iya jadi kayak tempat camping gitu cukup camping oke temen-temen sekarang ada mau ke Curug Putri dulu bayar dulu ya ok temen-temen kita udah bayar tiket jalan Curugulu di atas meter guys kalau mau ke air terjun Curug Putri ini kita cari parkir dulu ada 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 lagi dimana mau lihat apa Adam ada mau lihat air terjun di Curug Putri rame banget ini ada yang lagi kemah juga anak-anak pramuka jalannya 200 meteran dari parkiran ya lumayan ini kalau harus gendong banyak tuh yang lagi camping ya anak-anak SD kayaknya oke kita udah nyampe air terjun mana air terjunnya mana air terjunnya ada 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 lagi dimana ke atas aja tai lewatnya ada 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 hai lagi dimana air terjunya mana tinggi 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 ada lagi main air ya ada ikannya enggak ada ikannya enggak ada ikannya enggak ada ikannya enggak ada Adam lagi main di air terjun ini airnya dingin banget kata Adam sih kayak air eh ada 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 apa pulang ya capek bye bye udah ya ada mainnya udah ya capek enggak capek seneng enggak seneng pulang yuk yuk Adam pulang dulu ya bye 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 hi guys sekarang ada mau pulang ya jalan-jalannya udah capek banget capek enggak capek capek pulang yuk terus istirahat karena besok kau suka nah bye bye teman-teman makasih ya udah lihat video ada muaa mau gimana maunya supaya tembak masi